Ini kak, saya ngasih ini, ini penghasilan kan kakek cuma segitu kan sehari rata-rata, kadang laku, kadang enggak. Tapi kan ada niat kakek untuk meningkatkan penghasilan tidak kak? Ya, ingin kak. Kalau kaya perubahan, ingin ada perubahan. Ini saya akan mengkoordinasi anak-anak. Terima kasih. Ini, kalau kakek mau untuk penikatan ini, gimana kakek sama cucu, nanti kita ikut saya ngemis gimana kakek? Tung, Tung, bagaimana ya? Kenapa kakek? Jadi itu kita yang mencari ayam merasa sulit, begini kalau yang kita pinta kalau dia ada, kalau dia enggak, kan bagaimana terlaku sebagai batinnya gitu dong. Kucunya yang mana kakek? Itu tuh, Tung. Tung, kucunya mana? Oh, itu. Oh, sini? Nah ini? Iya. Sehat, tinggal ini aja. Moles dikit ya. Kan kakek cuma cari duit sendiri. Kalau kita ngemis kan, kakek tinggal duduk ngawasin besar gitu. Iya, kalau disebut mengemis kan masih merasa kesewat juga, Tung, itu penghinaan daripada ya orang-orang kita juga jadi mengotorin kong hidupnya, Tung. Oh, gitu, Tung. Iya, mengotorin bangsa kita. Kalau yang senang, yang asih. Kalau yang kagak senang, kan malah ngejijikan, Tung. Tung, bagaikan hukong menyangkul aja. Oh, gitu ya, kayaknya. Iya, hukong bungkirahan begitu daripada kita namanya apa gimana ya. Iya. Termasuk itu menghina bangsa kita, Tung. Oh, iya, iya. Yaudah, kakek. Aku permisi dulu masih ada urusan yang lain, kakek. Mau ke tempat yang lain. Sukses selalu ya. Iya. Makasih ya, kakek. Iya. Sehat-sehat ya, kakek ya. Sahabat angguh, kakek yang sangat luar biasa. Ketika ejen kita tadi coba membujuk kakek Naisi untuk mengemis bersama cucunya, kakek menolak. Baginya untuk apa mengotori diri sendiri. Baginya hidup perjualan lebih terhormat daripada harus mengemis itu membuatnya jauh lebih tidak terhormat. Bahkan ia sempat menyinggung itu mengotori bangsa. Ya, sahabat angguh, ini misi kita selanjutnya menguji kejujuran sang kakek. Seperti apa reaksinya? Kita simak sama-sama. Jualan apa, pak? Ini... Belanja. Jualan sayuran, pak, ya? Ya. Oh, iya, iya, iya. Gini, kong. Jangan cari kehidupan buat nyari-hari, kong. Iya, iya, iya. Ini awetnya bisa berapa hari, kong? Kalau ini, kong? Iya, kak. Nek, kalau kong jualan sayur gini, untungnya bisa berapa? Cong? Ini kong, kong. Ini dagang kong, kong. Kadang-kadang dapet 30, ya kadang-kadang dapet 20 ribu. Ini dari pagi, kong. Dari jam 5. Tuh, hasil kong begini, kong. Ini kong, ayah ini agen pemasok sayur, kong. Iya. Sayurnya ini sayur istimewa, kong. Sayurnya masih segar-segar, bisa bertahan lama, kong. Bisa sampai berapa hari. Kong juga kalau menjual sayur ini, itu kong pasti untung banyak. Saya kasih tahu, kong. Kenapa bisa istimewa? Kenapa bisa segar-segar? Karena saya pakai jad perwarna, kong. Ya, nungkong ngebicara, soalnya namanya... Ya benar, dikenang kong, surjualin. Tapi itu angkat bukan perbuatan kong sendiri. Ini harganya murah, kong. Saya jual ke angkong harganya murah aja. Ya biarlah, angkong begini, angkong buat sendiri lah. Iya. Angkong tuh takutnya nanti ada kerugian. Angkong, coba angkong. Angkong lihat cucunya dong, kong. Angkong kan masih butuh banyak, banyak nih. Banyak biaya. Banyak biaya. Banyak biaya. Iya. Kalau angkong masih mau ini, saya jamin deh, kong. Angkong itu bisa untung banyak. Enggak. 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 Bagian kong mau begini aja, jadi lebih bisa. Enggak. Dikasih untung. Enggak. Enggak. Terima kasih. Ada terima kasih. Penawarannya bukan kong untuk namanya ini. Ya udah. Ya udah deh, kong. Iya. Iya. Sahabat tangguh, tadi kita sudah simak sama-sama. Setelah izin kita mencoba memujuk untuk perbuat curang, tapi kakek Naishi tidak mau. Baginya, itu perbuatan yang sangat tercelah. Baginya, itu akan merugikan orang lain jika ia melakukan ketidakjujuran tersebut. Berarti misi kita kali ini berhasil. Terima kasih. Sahabat tangguh, berikutnya adalah menguji kesabaran kakek. Seperti apa saat ejen-ejen kita mulai beraksi, kita lihat. Neng, sayo neng dong. Tinggal sedikit lagi dong. Gatuh nong. Tinggal ini pak. Iya nong. Tinggal ini doang tuh. Kemarin punya ya? Iya. Amat ya. Berapaan pak? Rp2.000, Neng. Ini tinggal berapa? Tinggal empat ya? Nenek apa ini? Nenek belum juga apa ini. Nggak, Rp5.000 aja udah semuanya. Ngabisin. Udah bayam aja udah Rp5.000. Eh, eh, ngapain? Beli sayur. Beli sayur mulu sih. Beli apa lagi? Ya kata sayurnya udah kayak gitu. Akan bosen tiap hari makan sayur. Eh, sayur tuh bagus buat kesehatan. Iya kan apa ya? Iya. Bapak ya doyang sayur, makanya tuh masih sehat. Jangan beli sayur mulu. Bosen tau nggak? Daging kayak ayam kayak. Daging sama ayam dari mana? Udah ya ngajain juga buat kesehatan kamu juga. Iya, Pak ya. Makan sayur tiap hari kayak kambing. Kambang, kambing, kambang, kambing. Mana pada layu-layu begini lagi. Jangan beli kayak ginian. Jangan begitu orang berogangan orang dilemah lemah. Gak mau. Pak. Mendingan Bapak jangan jualan lagi, Pak. Saya nggak suka ya. Istri saya beli sayur mulut ya, Pak. Iya, Pak. Kau mau dibelikin, jangan sampai ribut kemari. Kau nggak enak, Neng. Bukan begitu, Bapak. Orang saya mau beli sayur dianya aja. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Bungut, bungut, Kang. Udah, udah, yang beli-beli. Eh, kamu begitu. Enggak, enggak. Enggak, udah, Kang. Ini mah saya. Saya mau beli. Anak saya doyan, Pak. Makan bayam. Ini temen. Nggak bakal dimakan. Nggak bakal dimakan? Nggak bakal dimakan. Udah, Kang, ini Kang 5 ribu. Sahabat tangguh, sepertinya misi kali ini selesai. Ternyata kakek adalah orang yang sabar, orang yang jujur, dan orang yang ikhlas. Sekarang Zee akan turun, akan memberikan sedikit kejutan untuk kakek. Ngapain sih? Kalau ngkong ini turut di rumah ribut, ngkong ini. Yang ngkong tuh jadi gak enak, yang mana ngkong mau turut, yang mana ngkong mau iluin, neng jadinya. Bosen tau gak tiap hari? Makan sayur mulu. Buat anak-anak, buat kamu makan kan enak makan sayur, ada gisinya gimana sih? Kayak kambi. Ya ampun. Anu neng, kalau ini sih, neng mau beli, kata ini jangan, lah iya orang mau butuh biar aku, rasinya mau anak, butuh malah ya. Ini gini aja, ibu mau beli apa enggak? Saya mau beli. Enggak, enggak, enggak. Enggak, gue mau marah deh. Yaudah, disesain dulu, nanti kalau udah akur, baru kesini lagi mau beli atau enggak gitu. Iya, iya begitu, neng. Iya, iya. Yaudah, udah, udah, jangan, jangan. Oh, musik? Jangan, jangan. Yaudah deh, kok. Kalian kalian aja ya, Kak. Nurut, nurut, tangga suami nurut. Ih, gak ngemarah, neng. Amat sih. Enggak, engkak, engkau ngemarah yang ngemarah yang ngemarah itu udah begini. Engkong, siapa namanya, maaf? Bapak Naishi, neng. Bapak Naishi, umurnya berapa? Umur 86, oh. Kakek dong. Iya, udah kakek banget, neng. Itu siapa tadi? Enggak tau, juga musik. Kakek gak kenal? Enggak. Emang udah berapa lama dagang disini? Udah 4 tahun, neng. 4 tahun? Iya. Jualan apa aja ini? Ini begini aja, neng. Ini, ini sayur apa ini? Itu tanam mejang, katanya buat lalaban. Ini buat lalaban? Enggak. Emang kakek punya kebon? Punya, nanam sendiri. Nah, kebon ini kebon orang, kebon perumahan. Oh, kebon orang, terus numpang nanam. Iya, numpang nanam. Terus kalau sehari bawa pulang uang berapa? Ya, kalau agak habis bawa uang 30 pada mana nengit dia. Buat apa uang ini? Beli beras. Emang ada berapa orang di rumah? Beli mah, mampun. Siapa aja? Nenek satu. Istri? Kakek? Iya, cucu dua. Cucu. Emaknya satu, emaknya ini cucu, nih. Anak kakek satu. Iya. Cucu. Terus? Kakek sama nenek dua, lima. Tapi cucu sekolah semua? Enggak, Nek. Tapi suka ada ikutnya kejualan? Iya. Yang mana yang suka ikut? Tadi mana? Tuh. Oh, sini? Iya, ada takaknya dia, sih. Ini siapa namanya? Iya, nama anak. Dede. Sini, sini. Siapa namanya? Dede. Dede. Umurnya berapa? Udah setahun. Kenapa gak sekolah, Nek? Enggak ada biayaan. Terus kesana naik apa? Kalau dari rumah kesini? Itu berubah agak. Ini? Iya. Kakek yang ngenjot. Iya. Masih kuat? Kuat. Aku nenek juga, Neng. Udah kena penyakit. Gak bisa jalan. Udah dua tahun setengah. Sakit apa, Nek? Aku cetruk. Ketumah. Iya. Gak bisa jalan. Terus di rumah sama siapa yang jagain? Iya, kalau ada dia sih sama dia. Kalau enggak, dia apa ya? Ini dia. Tapi suka ada yang lewat-lewat gitu gak sih, Kek? Anak tadi ibu-ibu nangis-nangis. Baru, Neng. Bungi, Neng. Ada? Iya. Apa katanya? Iya, katanya-katanya. Lakinya meninggal. Anaknya masuk rumah sakit. Oh. Oh. Terus? Iya, aku mau bantu apa, Neng. Bungi, Neng. Gak tiba-tiba. Jadi kakek kasih seikat. Ya, ngumpung kasih. Kenapa gak diambil aja uangnya? Ya, abis dia kan punya uang 2000-2000-nya, Neng. Terus adik? Ada yang ngajakin kakek ngemis gak? Iya, ada, Neng. Apa katanya, Kek? Katanya saya kasih jalan. Temen saya ada, katanya. Iya, saya kasih jalan bisa jadi senang. Iya. Kasih ke petunjuk. Apa, Dek? Kita ngemis, katanya tuh. Ternyata? Iya, di jalanan kita minta. Temen saya biasa ambil jadi senang. Tapi mau enggak? Engkau gak mau deh, Ah. Kenapa pake gak mau? Engkau, enggak deh. Kata pakein, engkau bikin belas. Bisa-bisa engkau cari makan. Tapi ada yang ngajakin curang pakai bahan kimia gak, Kek? Iya, ada. Ada yang ngajakin mudagangan, Neng. Terus apa katanya? Ada yang ngajakin mudagangan, Neng. Terus apa katanya? Satu lagi anak mudagangan, dia juga kesian juga sih. Mampung. Ngiru? Engkau gak mau. Kenapa gak mau? Engkau gak bisa, ah. Kata gitu, iya. Enggak bisa. Ya udah, ini bayamnya aku. Susah, bukannya baru, Neng. Lebaran gak sering dikau makan, Neng. Makan dia hari raya. Idul hari raya, disebut hari raya. Engkau gak ketemu nasi, Neng. Engkau ketemu nasi? Engkau. Dikasihkan ayam sama tetangga. Engkau makan ikan ayam. Baris nangis, Neng. Engkau gak enak. Dikasihkan ayam. Dikasihkan ayam. Dikasihkan ayam. Dikasihkan ayam. Dikasihkan ayam. Ya udah, ini jadi berapa semua kalau aku bawa pulang? Ya, barangnya udah kayak gini, Neng. Gak apa-apa. Jadi dibungkusin nanti berapa harganya semua? Nanti maluin, Neng. Jadiin kau yang gak enak, Neng. Biar disulungnya kalau begini, Neng. Alhamdulillah buat bangku. Ya, Neng. Kalau aku mau barang begini, Neng. Barang-barang begini, Neng. Barang-barang begini, yang bagus. Gak apa-apa, kayak aku bawa pulang. Jadi berapa semuanya? Jadi berapa tadi? 16 ribu, Neng. 16 ribu. Mesti bayar 1 juta rupiah. Neng. Ini banyak amat lebihnya, Neng. Kebanyakan, Neng. Gak apa-apa, ini buat kakek. Ini gak seimbang sama itu, Neng. Mau pulang, kasih tau sama ibu di rumah, sama nenek. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa! Kau nilai lepati siapa sih. 어요 ibu di rumah. Bukan ibu di rumah tuh ibu di rumah ini. Gak apa. Gak apa-apa. Pali dalamnya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kau nilai lepati siapa sih. eh engkau ngomel ketemu juga akhirnya ternyata ini lihat temen-temen aku rumahnya jauh dari sini lalu negerin kita rumahnya jalannya kocok kocok nggak apa-apa nggak apa-apa kita nggak apa-apa yuk anterin kita ke rumah kita ke rumahnya jauh dari sini kita ke rumahnya jauh dari sini Selamat menikmati. Selamat menikmati.